Intro Terungkap ayah yang bunuh anak kandung dan aniaya istri di Depok, yakni Rizky Noviandi Ahmad alias RNA, 31 tahun, ternyata pernah berguru ilmu di Cianjur, Jawa Tengah. Selain itu, juga terungkap asal usul golok yang digunakannya untuk menghabisi nyawa anak KPC 12 tahun dan menganiaya sang istri NI 31 tahun di klaster Pondok Jati Jajar, Kota Depok pada Selasa 1 November. Diketahui RNA tega menganiaya dan membunuh sang anak kandungnya dikarenakan ia merasa tak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Saat itu RNA kesal lantaran sang istri meminta cerai dan KPC kerap tak memberikan perhatian ke dirinya. Diketahui RNA sebelum melakukan aksi tersebut sempat mengonsumsi narkoba. Dikutip dari Tribunews.com, ayah RNA, yakni Adang Jawari, mengatakan Rizky sempat berguru ilmu di daerah Cianjur. Namun sang ayah tak mengetahui secara pasti terkait ilmu apa yang sedang dipelajari anaknya itu. Menurut sepengetahuan Adang, guru putranya itu telah meninggal sehingga ilmu yang dimiliki anaknya susah dijabut. Diketahui sang ayah telah berupaya untuk menyembuhkan sifat temperamen RNA. Seperti memberikan air yang telah didoakan oleh ustaz kepada Rizky. Namun saat air diminum Rizky, ia malah muntah. Ternyata pemberian air tersebut diberikan Adang 2 minggu sebelum kasus tersebut terjadi. Sehingga Adang menduga air tersebut menjadi penyebab Rizky berperilaku kesetanan hingga membunuh sang anak. Dirinya juga tak menyangka mengapa RNA dapat mencari ilmu tersebut. Sebagai orang tua, Adang hanya bisa berdoa agar RNA dapat segera bertaubat. Adapun asal-usul golok yang digunakan Rizky untuk melancarkan aksinya itu rupanya telah dibeli setahun yang lalu. Menurut pengakuan RNA, golok tersebut tak digunakan untuk alat pertukangan. Namun hanya dijadikan sebagai pajangan di rumahnya. Rupanya sang istri pun sebenarnya mengetahui apabila RNA mempunyai golok tersebut. Diketahui sebelumnya pembunuhan itu terjadi setelah Rizky terlibat masalah dengan sang istri. Pada malam harinya sebelum kejadian, Rizky sempat nongkrong bersama teman-temannya untuk menghilangkan stres dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian tak lama setelah ia tiba di rumah, Rizky mengetahui istrinya tengah bersiap-siap untuk berkemas pergi. Kala itu sang istri minta cerai dan seketika amarah RNA memuncak dan terjadilah peristiwa itu dan sang anak jadi korban lantaran tengah membela ibunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Lawu Oficial.